Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat keripik brownies yang super renyah, super garing tanpa menggunakan ovennya mams Oke mams sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat keripik brownies, bahan-bahan yang aku gunakan Oke untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 150 gram coklat batang Kemudian aku tambahkan dengan 35 gram margarin atau mentega Setelah itu lelehkan kedua bahan tersebut dengan cara ditin Nah sekarang untuk coklat dan menteganya sudah meleleh Matikan api dan sisikan terlebih dahulu ya mams Oke untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 50 gram tepung terigu 2 sendok makan gula halus 2 sendok makan susu bubuk Nah disini aku pakai susu denko putih 1 butir telur yang berukuran besar Dan yang terakhir aku tambahkan sedikit pasta vanila Nah untuk langkah selanjutnya aku aduk dan aku campur rata semua bahan adonan Setelah itu tambahkan juga coklat batang yang sudah meleleh Lalu aduk dan campur rata lagi Semua bahan adonan keripik prunis Nah seperti ini ya mams Langkah selanjutnya aku siapkan sarangan kukusan yang sudah aku olesi dengan menggunakan margarin atau mentega tipis-tipis Ratakan adonan di atas sarangan Nah dalam meratakan adonannya sebaiknya jangan terlalu ditekan ya mams Supaya adonannya tidak banyak keluar pada lubang-lubang yang ada pada sarangan kukusan Ratakan adonan jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal Oke sekarang adonannya sudah aku ratakan pada sarangan kukusan Kemudian aku tambahkan topping trimit secukupnya di atas adonan Nah untuk toppingnya ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya mams Terima kasih telah menonton! Setelah itu panggang adonan keripik prunis di atas wajan yang sudah aku panaskan terlebih dahulu Nah ini aku panggang selama kurang lebih 25-30 menit Atau sampai matang dengan menggunakan api yang kecil Nah setelah 30 menit hasilnya seperti ini Untuk bagian atas ini sudah kering itu tandanya keripik prunis sudah matang Dan setelah matang selagi masih hangat Kemudian ini aku potong keripik prunis menjadi kecil-kecil Terima kasih telah menonton! Nah seperti inilah hasil akhirnya keripik prunis tanpa menggunakan oven yang supernya ya mams Oke mams sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Bye bye